Di video kali ini gue akan cerita tentang live after sidang gue nih guys dan terbukti ternyata gue belum tanggung jawab kepada diri gue sendiri Tonton sampe abis ya Halo guys, welcome back to my channel Di kemarin gue buka question box di insta story Terus ada yang menarik nih Sir live after sidang or after esos? Apa yang lagi disiapin atau apa yang dirasain? Oke, di video kali ini gue lebih mau menceritakan tentang apa yang gue rasain Oke, gue ceritain dulu detik-detik sebelum gue sidang Di gue sidang itu tanggal 29 Maret atau eh 28 Maret sekitar segitulah Di pertengahan bulan Ramadan kemarin Sebetulnya dari malam hamin 1 sampe besok paginya persiapan mau sidang tuh gue gak ada baca-baca yang serius-serius banget Gue cuma baca-baca serai biar gak beribut aja pas presentasi Posisinya gue lagi di kosan, ciputat Dan gue gak tidur larut malam kan Karena besoknya harus sahur dan harus tepat waktu Pagi-pagi udah harus di kampus Jadi gue takut telat Akhirnya gue gak pegadang dan ya gue tidur Karena gue itu bukan salah satu tipe dari orang-orang yang bisa mikir Yang orang-orang yang baru bisa belajar saat itu ketika waktunya udah mepet Gak bisa tuh, gue paling gak bisa Jadi yang gue lakuin dari hamin 1 sampe waktunya sidang pagi-pagi Kan gue sidang itu siang pagi-pagi pun Jadi hamin 1 sampe pagi-pagi itu gue doa dan banyak zikir Karena menurut gue dari mulai gue bikin judul Bikin bab 1, bab 2 sampe bab 6 Dan akhirnya gue dapet tanda tangan segala macem Itu udah bentuk ihtiar gue Itu udah bentuk effort yang sangat melelahkan pikiran tenaga dan waktu Jadi gue pikir itu cukup untuk ihtiar gue Dan di hamin 1 dan hari H-nya gue kencengin di doa sama zikir In my opinion, seapapun lo effort buat lo belajar Buat lo nyelesaikan skripsi atau hal apapun Tapi lo gak berpaslah, lo gak berdoa, lo gak minta sama Allah Bisa aja besoknya lo ngeblank Ngeblank, gak tau apa yang harus diomongin Bingung jawab pertanyaan dosen dan lain-lain Jadi berpasrah itu penting guys Setelah kalian ber ihtiar Dan gue juga percaya Kelancaran sidang skripsi gue Berkat Pembimbing gue ini Yang tricky banget Ketika gue lagi bimbingan tuh bisa Sekali bimbingan bisa 2-3 jam Beliau ini Super duper teliti sama Sistematika penulisan Next, masuk ke topik pembicaraan Jadi setelah skripsi itu kan gue langsung ngejar deadline Pendaftaran terakhir wisuda Dan semua selesai alhamdulillah Di hari H-10 lebaran Jadi Kita mau capek-capek dulu kan Kita mau liburan, kita mau rebahan, kita mau lebaran Jadi gue mau leha-leha dulu Dan gue tertekad Buat Setelah lebaran Gue harus ngurusin berkas Gue harus bikin CV Gue harus masukin surat-surat lamaran Buat ke kantor-kantor Dan segala macem Buat Ngelamat kerja Tapi itu hanya Ekspetasi Realitanya Gue terlalu nyaman Sama liburan, lebaran, dan rebahan Dan lucunya ya Gue mau bikin video buat kalian Setelah lebaran tuh gue mau upload video tentang produktivitas Tapi Gimana gue mau upload Gue sendiri Nyaman dengan zona nyaman ini Yang lagi menyandang fix menjadi pengangguran ya kan Jadi kayaknya gak pantas gue bikin upload Video produktivitas Jadi cancel Dan apapun Hal yang pengen gue kerjain Yang harusnya gue kerjain Setelah lebaran Semuanya terpending Karena Itu tadi Makanya gue menyebut diri gue ini Tadi di awal video Gue ini belum bertanggung jawab Sama diri gue sendiri Karena gue janji sama diri gue Gue punya schedule Buat diri gue Tapi gue masih Santai-santai aja Karena Mungkin Mikirnya Ah besok masih ada waktu Ah besok masih ada waktu Gitu Karena ada Gitu karena Lagi di zona nyaman Gak punya tekanan Gak punya Aturan sekolah Aturan kuliah Dan sebagainya Alhamdulillahnya Di akhir April ini Gue ada dapet kerjaan Ya bukan Kerjaan yang gimana-gimana Tapi kerjaan ini Bisa Misi waktu kosong gue Sambil Nyari-nyari Lawangan lain Juga Bisa Bikin gue Punya deadline lagi Bisa Bikin gue Bisa Men-schedule Dan bisa bertanggung jawab lagi Sama diri gue sendiri Karena Karena Gue punya kerjaan ini Gue jadi Tau Gue jadi Punya schedule Jam segini harus ini Jam segini gue harus bikin video Jam segini gue harus kerja Jam segini gue harus ini Dan Gue bisa keluar dari zona nyaman Yang Kemaren itu Karena gue gak punya kegiatan Yang harus Gue selesaikan Arjen Dan Semoga Buat kalian Yang mau sidang Atau selesai sidang Semua yang dilancari Yang mau sidang Sidangnya Dimudahin Dapat nilai yang terbaik Dapat hasil yang terbaik Dan yang Udah sidang Juga Diperlancar segala-galanya Biar bisa Dapat pekerjaan Juga yang lebih baik Sebetulnya Gue mau banyak Ngomong lagi Tentang ini Tapi Di video kali ini Cukup segini dulu Yang gue ceritain Pembahasan selanjutnya Gue bahas Di Next video Live after sidang Part 2 Bye-bye Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Sekarang juga Like and share Ke teman-teman Dan sosial media kalian Kalau kalian suka Sama video ini Dan Merasa Terhibur Serta bermanfaat Buat kalian semua See you next time Bye-bye Jangan lupa nonton Part 2 Guys Serta bermanfaat 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 Serta bermanfaat